Pemirsa Kejaksaan Agung akan menyampaikan perkembangan penanganan berkas perkara tersangka Ferdi Sambo dan tiga tersangka lain dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua siang ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana yang dikonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan pihaknya akan mengumumkan perkembangan penanganan berkas perkara Ferdi Sambo dan tiga tersangka lain siang ini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sesuai Pasal 138 KUHP, setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, Kejaksaan mempelajarinya dalam waktu tujuh hari dan memberitahukan hasilnya kepada penyidik apakah sudah lengkap atau belum. Jika ternyata belum lengkap, maka Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun jika sudah lengkap, maka berkas akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam semua tahapan penang perkara dan kegiatan jelasan Agung Republik Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan, kita bertanya ke sini saja, semua sudah ada. Namun pada kesempatan ini juga saya dirampingkan oleh Direktur Orang Datang Benda, Ibu Agnes, saya bukan Agnes Monika. Kawan-kawan media yang dihormati, baru kesempatan kali ini saya bicara di hadapan kalian semua. Bukan saya tidak mau menjawab, cuma para kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa penanganan perkara, dugaan tindak pidana, pembunuhan berencana, yang dilakukan penyidikan oleh kawan-kawan baris krim, empat berkas perkara sudah masuk di Jambidum. Dan dalam proses penelitian berkas perkara. Sebagai mana dalam dituntukan oleh Kitab Undang-Undang Kacara Bidana, Kejaksaan Berwenang melakukan proses prapenguntutan untuk membuat terang satu peristua pidana. Penyidikan itu membuat terang satu peristua pidana, dan kami yang membangun kasus itu untuk dapat segera dibawa ke pengadilan. Jadi kawan-kawan, perkara ini insya Allah, apabila suruh petunjuk-petunjuk kami dipenuhi oleh kawan-kawan penyidik yang telah berupaya mengungkap peristiwa pidana ini, kami akan bawa ke pengadilan sesuai dengan alat bukti yang ada saat ini. Prosesnya sudah berjalan kurang lebih dua mingguan, kuranglah. Kami berkoordinasi secara intensif, baik dengan kabar skrim, kabar skrim dua kali ketemu saya di sini dalam rangka diskusi. Penanggung perkara ini juga dengan penyidik dipimpin oleh Direktur Andirian, Brigadir Jenderal. Jadi kami melakukan diskusi intensif siang malam, bahkan di hari libur pun kami berdiskusi kepada kawan-kawan penyidik. Kenapa? Karena kami menganggap perkara ini harus segera kami tuntaskan di pengadilan. Namun demikian, kawan-kawan media harus bersabar, karena proses hukum itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan pasal-pasal yang disanggakan. Kita tidak boleh sembarangan, makanya saya tidak mau banyak bicara, karena saya takut bias. Proses penyidikan harus berjalan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, agar fokus penyidik. Begitu saja jaksa nanti, jaksa tidak boleh banyak bicara. Jaksa itu bicara di persidangan terbuka untuk umum. Jadi tidak membutuhkan opini apa-apa. Kita hargai harkat martabat manusia, supaya ada proses penegangan hukum itu murni hukum. Tidak ada yang lain-lain. Demikian, ada yang mau bertanya? Silahkan. Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Penegasan, Pak. Berarti saat ini proses berkas perkaranya masih proses ya? Atau dibalikan lagi ke baris rimkah untuk empat persangka? Dan satu lagi, Pak. Terkait berkas perkara Ibu Putri Chandrawati, apakah sudah diterima kejagung juga atau bagaimana? Baik. Terima kasih, Rahel. Jadi, sebagaimana saya sambutkan tadi, empat berkas perkara sudah ada di Kejagasan Agung. Sudah dituliti. Sudah dituliti. Dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik, karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti. Karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa. Sehingga jaksa itu ketika membawa ke persidangan, betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil material. Dan bisa dibuktikan. Nah, kalau berkas Ibu PC, ini tadi pagi baru kami terima dari penyidik Baris Krim. Dan kami akan melakukan langkah yang sama, yaitu penelitian sebagaimana tentukan hukum acara pidana, Ibu Rahel. Ada lagi? Saya Dian dari Harian Kompas, Pak. Mau nanya, apakah ada target, Pak, dari Kejaksaan Agung untuk pelimpahan tahap kedua yang barang bukti dan tersangka gitu. Kemudian, ya itu sih, dan kapan akan dibawa ke pengadilan? Baik, hukum acara pidana kita menganut asas, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Itu maknanya dalam. Cepat itu artinya, bukan terburu-buru. Cepat dalam memproses para penuntutan ini, harus juga cermat. Jadi nggak boleh terkesan buru-buru. Karena dalam undang-undang, kami membuat, membangun anak pengadilan di kasus ini, supaya perang. Apa perang orang-orang itu? Apa alat buktinya? Jadi kita bukan cepat terburu-buru, tidak. Cepat sesuai dengan hak kami, untuk memenuhi petunjuk kami dipenuhi oleh penyidik. Kalau sudah dipenuhi, kami sesuai limpah pengadilan. Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak, terkait dengan anatomi kasus dan bukti-bukti yang masih harus dilengkapi oleh penyidik. Itu situasifansi pra penuntutan nggak akan saya sampaikan. Tadi yang nanya rekonstruksi mana? Mana rekonstruksi? Pak Presiden CNN, pengen nanya tadi kan ada empat, terus tadi ada beberapa berkas, lima berkas. Jadi intinya berapa berkas yang dibalikan penyidik dan juga yang... Jadi yang sudah kami kembalikan, belum kembalikan. Belum. Karena kami belum memberi petunjuk secara tertulis. Karena petunjuk tertulis itu harus komplit dari membeli petunjuk. Sehingga untuk itu kami perlu melakukan koordinasi, ekspos berkali-kali dengan penyidik. Nanti kami akan kembalikan berkas itu pada waktu yang tepat menurut Direktur Orang Kata Jepang. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada cukup. Iya Pak, dari Fandi, dari detik Pak, ujian besok rencananya pejangsaan agung RI akan datang ke rekonstruksi di rumah dinas Perdisambu Pak. Rencananya besok siapa saja yang akan dihadirkan ke sana Pak? Dan boleh dijelaskan lagi Pak? Begitu Pak, terima kasih Pak. Jadi rekonstruksi itu setiap berkas ada dua orang kita tengok ya. Jadi kurang lebih delapan orang, ya sampai sepuluh orang kena lima berkas perkara. Tentang bagaimana jalannya rekonstruksi, mungkin kalau itu dipersilakan oleh penyidik, kalian meliputnya silakan. Tapi kalau tidak ya sudah, itu kepentingan hukum, kepentingan penegakan hukum. Jadi nanti Jaksa yang akan ingin mengarahkan ya, bagaimana proses rekonstruksi terjadi di peristiwa pidana itu. Ada lagi? Ada lagi? Pak Mirip, Pak Mirip, Pak Mirip. Gini, karena ini kan untuk kepentingan penyidikan, bukan untuk kepentingan pemberitaan. Ini harus diberitakan loh. Kepentingan penyidikan saya kasih penyidik. Kepentingan pemberitaan nanti di persidangan aja. Loh, saya udah buka ini. Udah saya buka loh ini. Substansinya ini untuk kepentingan penyidikan. Jadi penyidik yang harus tahu. Kalau media nanti, saya persilakan ikuti persidangan. Karena pengadilan itu terbuka utomo. Kami ini terbuka nih, dan kami ceritakan apa kepentingannya. Nanti kalau saya nyatakan lengkap, kami juga sampaikan kepada media. Lengkap berarti kami segera limpah pengadilan. Ya, tolong dipahami kawan-kawan media. Keterbukaan itu bukanlah kita membuka untuk hal-hal yang sifatnya suptansik. Itu nggak boleh saya sampaikan. Suptansik nggak boleh. Tidak akan saya ceritakan kepada kalian. Saya sampaikan kepada penyidik. Biar penyidik berkoordinasi dengan jaksa proses pembunuhan petunjuk itu. Ya, kalau saya ceritakan di sini, bukan konsumsi pemberitaan ini. Ini konsumsi penyidik bagaimana memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa. Nanti yang terbuka di persidangan. Itu akan terbuka apa bunyi ceritanya bagaimana, seperti apa, modusnya seperti apa, motifnya seperti apa. Itu di pengadilan agar kalian dapat memahami. Bukan kami tidak memberitahu memang hukum acara pidana kita seperti itu. Demikian, terima kasih. Sekian dan terima kasih rekan-rekan media. Atau sekadatannya saya sampaikan terima kasih banyak. Perlu ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi dong, Pak. Pak, setelah nanti pengembalian berkas dari tim penyidik, apakah jaksa memberikan waktu atau deadline untuk penyidik, Pak? Setelah pengembalian berkas? Kalau kita kepada penyidik, tidak ada deadline. Yang penting perkara itu memunyai syarat kurmin dan materi. Ya, saya tadi sudah disampaikan Pak Jambidum, sudah dilakukan koordinasi secara efektif dan intensif. Dan sama-sama kita, perkara itu bagaimana cepat selesai. Saya kira itu ya. Oh nanti, nanti itu. Nanti setelah sudah jadi dakwaan, baru kita bicara di mana tempat persidangannya. Dah tahap dua ya. Nanti itu. Tampak bertahap semua. Saya kira itu ya, rekan-rekan. Saya besok mengundang rekan-rekan sekaligus jam 11 untuk press conference-nya Bapak Jambidusus terkait perkara SD. Di ruang press conference Pusping Kung. Oke ya, sekian dan terima kasih. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana. Empat berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadier Joshua saat ini dalam proses pengembalian ke penyidik untuk dilengkapi anatomi kasus dan berkas kesesuaian alat bukti. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga menyatakan berkas tersangka lainnya Putri Candrawati sudah diterima pagi tadi dan akan melalui proses yang sama. Artinya akan dipelajari selama tujuh hari dan hasil pelitian ini akan diberitahukan kepada penyidik apakah berkas sudah lengkap atau belum. Dan Om Wiesa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih.